Intro Saat lotas Polresidrap kembali menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah hukum Polresidrap. Menanggapi aduan masyarakat terkait adanya aksi balap liar yang meresahkan di kawasan Jalan Poros Rapang, petugas bergerak cepat dan berhasil mengemankan pelaku dalam sebuah operasi penertiban yang dilakukan secara terbuka pada 18 Agustus 2024. Aksi balap liar yang kerap berlangsung pada malam hari ini memang telah lama menjadi keluhan warga setempat. Dalam upaya merespon cepat aduan tersebut, Saat lantas Polresidrap langsung menerjunkan tim ke lokasi yang dilaporkan. Hasilnya, satu orang pelaku berhasil diamankan beserta barang bukti berupa sepeda motor yang digunakan untuk balap liar. Kapolresidrap AKBP Vantri Taherong melalui kasat lantas Polresidrap AKP Nawir Eming mengungkapkan bahwa operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam menekan angka kecelakaan dan menjaga keamanan pengguna jalan lainnya. Kami tidak akan memberi toleransi terhadap aksi balap liar yang membahayakan keselamatan masyarakat. Tindakan tegas akan terus kami lakukan. Pelaku yang diamankan saat ini tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polresidrap. Sementara itu, kendaraan yang digunakan dalam aksi balap liar tersebut juga telah disita sebagai barang bukti. Saat lantas, Polresidrap menghimbau kepada masyarakat untuk terus aktif melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan agar dapat segera ditindak lanjuti. Dari Kecematan Mari Tengai, Kebupaten Sidrap, Erwin Parolei mengabarkan.